Naswadaya Gunung Jati tempat membentuk calon-calon pemimpin Pembangsa 1 NKRI menuju telepon Tiberpon Wabun Wabun Terima kasih sukses selalu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kita kepada Allah Dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Berselawat kepada dia yang sudah membawa kita dari tidak mengenal Tuhan Kepada mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita hadiahkan salat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Pergi ke kampus naik motor Jangan lupa Ada sultan-sultan, ada wali kota, ada bapak kapolres, kapolresta, ada dandim, ada danrem, ada ketua ormas-ormas, FPI, pemuda Pancasila Sudah 15 sudah Lama saya sebutkan satu persatu yang besar Tak dihimbau gelarnya yang kecil Tak dihimbau gelarnya yang kecil Tak disebut namanya Insya Allah Semua yang hadir ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Saya diundang Dalam undangannya kuliah umum Bayangan saya di kelas Dihadiri oleh beberapa mahasiswa dan mahasiswi Maka saya bawalah pakaian anak muda Ternyata Di hadapan masyarakat Cirebon Mudah-mudahan pertenguan kita ini diriduai Allah subhanahu wa ta'ala Judulnya sudah diberi Peran pergeruan tinggi Dalam memperkokoh NKRI Menuju masyarakat Baldatun, Toyibatun, Warabbun, Wahur Apakah Universitas Swadaya Gunung Jati ini mempersatukan NKRI? Banyak yang ragu Gunung dengan laut Tidak bersatu Betul? Garam di laut Asam di gunung Tidak bersatu Dimana mereka bersatu? Di Universitas Swadaya Gunung Jati Ustaz tahu dari mana? Nih lampangnya Ada gunung, ada laut Saya tadi sempat tersinggung juga Masa disuruh ganti sorban? Saya mau netral aja Warna putih Tidak memihak ke warna mana-mana Bapak Rektor mengatakan Kami mengundang Ustaz Abdul Somad Maunya setelah Pilpres Supaya aman, damai, tentram Tidak ada apa-apa Eh malah habis Pilpres Datang lagi apa-apa Kita tidak takut apa-apa Karena kita tidak pernah buat apa-apa Orang Universitas Swadaya Gunung Jati Tidak perlu diceramahi Tentang persatuan dan kesatuan Menjaga NKRI Jangankan NKRI Jangankan NKRI Laut dan gunung pun Mereka bisa satukan Ada pohon padi Tumbuhnya di sawah Ada pohon kapas Kapuk Tumbuhnya di darat Tapi kedua pohon itu pun bisa juga disatukan Begitu hebatnya Sebentar-sebentar ganti mikrofon Itu menunjukkan apa Artinya kita punya kemampuan swadaya Punya materi Jangan pernah khawatir Ustaz Somad terganggu ceramah disini Mau duduk ada mikrofon Mau berdiri ada mikrofon Mau pakai pentas Mau pakai mimbar Ada mikrofon Mau dari atas Ada juga mikrofon Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Tabarak Allah Ternyata Kalau saya tausiah disini Nampak lebih berwibar Mirip-mirip-mirip Semua ada hikmahnya Asa antakrahu syai'an Boleh jadi kau tidak suka sesuatu Waya ja'alallahu fihi khairan khazira Di balik yang kau tidak suka itu Ada kebaikan yang luar biasa Yang penting kita pandai menangkap hikmah Betul? Andai saya tegak disana Membelakangi Habib Saya tegak disana Membelakangi Pak Ketua Pembina Yayasan Maka Mikrofon mati-mati sedikit Ternyata disini Saya membelakangi juga Orang-orang terhormat Mohon maaf Sebelum maju ke depan Jangan sampai dikatakan Abdul Sohmat tidak ngerti Adat istiadat Sopan santun tetap keramah Sebelum maju ke depan Sepuluh jari sudah kuangkatkan Dan semua mereka mengangguk Artinya Majulah Abdul Sohmat Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Apalah yang pesan perlu Saya sampaikan Di kampus Universitas Swadaya Gunung Jati ini Ada Empat poin Yang ingin saya sampaikan Boleh? Yang pertama Dari fakultas manapun Kalian berasal Apapun ilmu yang kalian pelajari Cita-citanya Mestilah Menyelamatkan umat Dari kegelapan Menuju terang benderang Setuju? Yang dari fakultas pertanian Tanam padi Kalau dulu katanya padi Setahun sekali panen Buat dua kali Yang sudah berhasil dua kali Buat tiga kali Yang sudah tiga kali Buat empat kali Nggak mungkin pausat Buat menjadi mungkin Sehingga masyarakat yang kelaparan Harga beras mahal Mereka bisa membantu Bondok pesantren Anak yatim Pakir miskin Tidak bisa sekolah Jangan cita-citamu Terlalu pendek Singkat Masih suha Kalau tamat nanti mau jadi apa? PNS Walaupun Kalau kau tamat nanti Setelah berhasil dari kampus Ingin meminang anak gadis Tiba-tiba ibunya nanya Sudah kerja di mana? Masih honor di sana Kamu di mana? PNS Yang ibu terima mana? Yang honorer apa PNS? Lihat Mereka ngaku sekarang Tapi ternyata PNS tidak selamanya Menjanjikan Saya ketemu teman saya Di airport Cengkare Saya kan sering ke airport Kadang-kadang orang cerita itu Kita harus fokus Apa sebenarnya yang ingin Dia sampaikan di balik cerita itu Saya kemarin ceramah di Melbourne Dia mau ngasih tahu Dia pernah ke Australia Saya sampai di Cengkare Ketemu dengan teman saya Maik mobil mewah Alfa Kita Al-Fatihah Lalu dia Di belakangnya ada seorang perempuan Menggendong anak Saya tanya Itu siapa? Dia bilang istri saya Dia teman saya Nggak manggil ustaz Mak aja Istri istri saya Loh Yang dulu ketemu saya Waktu diseberang di Sumatera Perasaan bukan ini Ini yang ketiga Ente kok bisa tiga istrinya Kan PNS Aku sudah keluar dari PNS Dulu waktu PNS Istriku satu Setelah keluar Malah rezeki banyak Dapat tiga Sekarang saya tanya Mau PNS atau nggak PNS? Lihat bu Hari ini Semuanya 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 Daripada kita Tapi siapa yang punya Niat baik Ingin menyelamatkan Umat Maka nilai pendidikan itu Ada pada cita-citanya Sesuai dengan Ajaran Nabi Ini kampus luar biasa Kenapa ustaz bilang luar biasa? Didirikan 1961 Mahasiswanya Sekarang ada 11 ribu Aluminya Jangan ditanya lagi Sudah kemana-mana 1961 Sudah ada Hampir Berapa tahun itu? Pokoknya sudah tua lah Ustaz tahu dari mana? Pak Rektor masih tahu Bapak Ibu yang dimulai Kedua Allah SWT Maka Ini kampus menjadi Tempat penggemblengan Pembentukan Apapun fakultas kalian Apapun cita-cita ke depan Mustilah berawal dari Dalam hadis Nabi disebutkan Innamal a'maluh Bin niat Fakultas peternakan Silahkan Mau peternak apa? Saya mau peternak kambing Supaya semua umat Islam Mau akikah Potong kambing Mau walima Potong kambing Mau korban Baik Setelah penulisan kesan Dan kami mohon dengan hormat Kepada Ustaz Untuk membacakan Kesan Atau pesan Untuk peningkat kita Suara Ibu Nungjati Cirebon Bismillahirrahmanirrahim Universitas